Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Manusia dan hobi tentu menjadi hal yang tak terpisahkan. Dalam program People and Hobbies kali ini, kami akan mengulas selebritis, selebram, publik figur, komunitas, ataupun individu yang memiliki hobi unik, lucu, dan tentu saja menginspirasi. Siapa saja mereka dan apa saja kegiatan yang dilakukannya, temukan jawabannya hanya di People and Hobbies. Viewers, menikmati dan menghabiskan waktu bersama sahabat, kerabat tercinta, tentu saja menjadi salah satu kegiatan wajib yang banyak dilakukan setelah melepas penat dari padatnya hiruk-pikuk pekerjaan. Nah, kali ini kita akan melihat komunitas pecinta alam untuk kembali mengeksplore keindahan Hidden Gym yang ada di kawasan Sentul, Jawa Barat. Yuk, kita ikuti. Halo viewer, ketemu lagi saya Eka. Hari ini, di pagi hari ini, kita mau melakukan satu perjalanan trekking yang cantik. Nah, teman-teman yang akan ikut trekking sudah siap dengan peralatan kita masing-masing. Selama di sini ada senior kita, Kak Devi, dan Kak Sandi, juga Katrina. Nah, oke, ikuti perjalanan kita untuk menuju satu tempat yang cantik. Let's go. Oke, sebelum kita melakukan perjalanan, langkah baiknya kita awali dengan doa. Berdoa menurut kepercayaan dan agama yang masing-masing berdoa mulai. Sekarang kita, supaya perjalanan kita kompak, ya. Tim yang solid! Jalan ini! Melatih otot kaki yang pasti, kekuatan paha kita jadi bagus, core, langsung berasa sehat. Karena udara bersih, dan diperlukan apa ya, bukan hanya mental, tapi semua gerakan ada dan dilakukan, ya tentunya senang juga pastinya. Hari ini diawali dengan trekking tadi, ya. Trekking, kita lewatin persawahan, sungai. Semuanya menarik, dari trekkingnya juga menarik, karena kita disuguhi keindahan alam yang luar biasa ya. Kayak persawahan yang masih hijau banget, terus sungai-sungai yang tertata rapi, yang masih alami. Wah, hati-hati ya. Kita sudah melalui trekking 15 menit dengan turunan, dan sempat tadi kita nyeberang di sungai. Sekarang kita dihadiai pemandangan sawah-sawah. Gimana, Mbak Dev? Indah sekali. Belum capek ya, kita masih semangat. Terus, Sandi gimana? Oh, mereka masih full power. Oke, ikutin viewer. Kegiatan hari ini yang kita lakukan adalah kita trekking, turun bukit, susur sungai, lalu kita naik perbukitan. Ada kebun-kebun, terus ada hutan pinus. Lalu tujuan akhir kita adalah menemukan sebuah taman yang isinya bebatuan dan goa garunggang. Lalu tujuan akhirnya kita berbukitan kebun-kebun-kebun-kebun. Kita lagi istirahat dulu. Istirahat setelah tadi melalui tanjakan yang cukup curam ya, dari turunan, terus batu-batu, terus tanjakan. Di sini ada warung yang lagi tutup, warungnya memang bedeng. Istirahat sebentar untuk naik lagi ke atas. Gimana, Keb? Kita sudah lewat berapa kilo tadi? 1,5 kilo. 1,5 kilo tadi dari bawah menuju ke sini. Lumayan sih, karena kan jalurnya turun naik agak ngos-ngosan. Suman masih semangat nggak, Mbak Dev? Semangat. Semangat, oke. Mbak Dev bilang masih semangat. Nggak, kendor. Tapi kita istirahat dulu, minum-minum dulu, supaya tenaga kita nggak habis sampai tujuan. Yuk. Terima kasih telah menonton! Viewer! Hampir 2 jam kita jalan. Capek juga, karena cuacanya juga udah panas ya. Sejauh 3,5 kilo. Dan view-nya terbuka. Teman-teman juga lagi istirahat ini. Dengan view yang terbuka, jadi nggak ada dingin-dinginnya sebenarnya. Tapi, kita akan sebentar lagi akan nyampe di tujuan. Dan akan kita lihat pemandangan yang indah banget. Jadi, mereka tetap masih penasaran, kepengen tahu tujuan akhir kita kemana. Yuk, viewer. Yuk, ikutin. Oh senang, karena sesuatu hal baru. Dan nggak perlu jauh-jauh sampai ke luar Jawa, ternyata di luar Jakarta sedikit masih ada tempat yang betul-betul indah. Banyak padi, semuanya hijau dan segar tentunya. Salah satu jenis olahraga yang cukup menyenangkan. Karena selain kita berolahraga, kita pun disuguhi sama pemandangan yang luar biasa. Pemandangan alam, terus berbagai macam karakteristik alam kita bisa menikmati. Disesuaikan sama tempat-tempat yang kita datang, terutama ya di Gua Garunggang ini. Kita dapat olahraganya, kita dapat fun-nya, kita dapat knowledge-nya tentang gua-gua yang ada di sini. Menurut gue, cukup aman lah. Nah, viewer, kita sudah sampai di pintu gerbang Geopark. Seberapa meter lagi, kita akan sampai di gua, di dalam sana. Dan teman-teman sudah cukup lelah ya, karena panas banget. Tapi, kita akan tetap semangat untuk menikmati pemandangan di dalam situ. Yuk, viewer, ikutin! Pengalaman yang kita lakukan sekarang ini secara keseluruhan itu kita olahraga ya, olahraga trekking. Tapi, di dalam perjalanan olahraga itu, kita bisa menemukan beberapa situs ya. Sepertinya seperti kayak Geopark yang bebatuan yang kalau saya lihat ini sepertinya sudah kebentuk jutaan tahun. Dan, ya exciting aja, karena pertama, nggak jauh dari Ibu Kota Jakarta. Kedua, tempatnya yang kita laluin juga nggak terlalu susah ya. Jadi, bisa dijangkau untuk pemula juga bisa gitu. Ya, harus menyiapkan waktu lebih pagi supaya tidak terlalu panas untuk menuju ke sini. Sub indo by broth3rmax